Buah dan sayuran Namun tak sedikit pula yang memang hanya mitos yang tidak masuk akal Agar Rabi memahami manfaat buah dan sayur yang sebenarnya Inilah fakta dan mitos buah dan sayur versi Omnispore Bayam adalah salah satu sayur yang banyak mengandung zat besi dan baik bagi tubuh kita Citra bayam sendiri amat begitu baik dalam dunia kesehatan Sayuran ini disebut-sebut kaya akan khasiat seperti meningkatkan kinerja ginjal Melancarkan pencernaan, mengerunkan demam, mengatasi kurang darah, melancarkan asi, hingga memperkuat fungsi hati Namun pernahkah Anda mendengar sebuah informasi yang mengatakan bahwa sayur bayam tidak boleh dipanaskan Atau anggapan yang mengatakan bahwa sayur bayam tidak boleh dikonsumsi setelah beberapa jam karena akan berbahaya bagi tubuh Benarkah anggapan ini? Ini memang bayam atau tumbuhan-tumbuhan lain sayuran ya yang kita ngomong disini Yang berwarna hijau, tanaman-tanaman green leafy vegetable Dia memang mengandung namanya nitrat Eh nitrit, sorry Nah nitrit ini bisa berubah menjadi nitrat dengan proses pemanasan yang berulang Sebenarnya pemanasan sekali, oke, tidak apa-apa Tapi yang berulangnya yang kita takutin Karena senyawa nitrit ini akan berubah menjadi nitrat Nah sebenarnya benjar itu yang berbahaya adalah nitratnya Nitratnya bisa berbahaya dengan nitrosamin yang akan menyebabkan karsinogenik Dalam jangka panjang sebenarnya Ya makanya biasanya kita tidak, biasanya sih jangan dipanaskan lagi deh Atau jangan diolah lagi Zat karsinogen merupakan zat yang dapat memicu kanker dalam jangka panjang Selain itu, bayam juga dianjurkan untuk dikonsumsi tak lebih dari 4 jam Untuk menghindari pemanasan berulang Lebih baik kita mau masak sayur bayam dalam porsi kecil Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari bayam secara maksimal Selanjutnya adalah mitos ketimun yang dikatakan dapat menyebabkan keputihan Mungkin ada sebagian besar wanita yang percaya akan mitos ini Dan menghindari untuk mengkonsumsi ketimun Namun benarkah mitos ini? Dr. Diana Suganda dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Asih memberikan jawaban Tentang anggapan ini Padahal enggak ada om semuanya Ya timun yang masuk lewat kita Masuk lewat terpasang Ada percernaan Ya kan selanjutnya keluar lewat Ya daerah PSS Apa daerah anus dan sekitarnya Enggak ada hubungannya dengan bagian dan sekitarnya Enggak ada Pokoknya kemunculan keputihan sendiri Sama sekali tidak ada hubungannya Dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari Di antara penyebabnya adalah Kondisi dalam tubuh kita seperti bakteri Keputihan sendiri ada dua jenis Ada yang fisiologis yang normal Ada yang patologis yang enggak normal Nah yang fisiologis biasa Karena pengaruh hormonal nih Misalnya seseorang mau menstruasi Biasanya keputihan mulut ya kayak gitu Itu yang fisiologis yang normal terjadi Nah yang enggak normal terjadi Biasanya kayak apa? Bakteri Jadi misalnya enggak ada bakteri di daerah tersebut Mereka jadi bakteri Nah bakteri tersebut menyebabkan keputihan Atau apalagi hygiene kita yang kurang Jadi pemirsa Tidak ada sangkut pautnya Antara makan ketimun Dan menyebabkan keputihan Sebaliknya Ketimun memiliki kandungan air yang cukup tinggi Dan memiliki manfaat untuk kesehatan Kandungan vitamin A B dan C Mineral Magnesium Kalium Mangan Dan silika Selain itu Ketimun juga mampu merawat kulit Serta melancarkan pencernaan Dan mengobati diabetes Ketimun juga memiliki kandungan asam malonat Yang berfungsi mengurangi berat badan Dan kandungan kukurbitasin C Untuk meningkatkan kekebalan tubuh Dan mencegah penyakit hepatitis Berikutnya adalah mitos yang menyebutkan Bahwa buah salak menyebabkan sembelit Betul kah pendapat ini? Nah salak memang biasanya Lebih menyebabkan Fases itu menjadi lebih keras Tapi kan sebaiknya kita makan Nggak setiap hari kita makan salak terus kan Seharian Nah sebaiknya memang konsumsi buah itu Campur-campur Bervariasi Mengkonsumsi buah salak dalam jumlah yang cukup Tidak akan membuat fases menjadi keras Untuk mengurangi ketakutan susah buang air besar Makanlah salak dengan kulit arinya Karena kulit ari pada salak Mengandung serat yang cukup tinggi Ini dapat membantu pencernaan Sampai saat ini buah nanas adalah salah satu buah yang dihindari oleh ibu hamil Masyarakat percaya bahwa asamnya nanas membuat wanita hamil berkontraksi Dan bisa menyebabkan keguguran Benarkah demikian? Faktanya Nanas memang mengandung enzim bromelain Enzim ini memang dapat memicu kontraksi rahim hingga terbuka Oleh karena itu Ibu hamil tidak dianjurkan untuk memakan buah nanas terlalu banyak Namun mengkonsumsi buah nanas dalam jumlah secukupnya Tidak akan menjadi masalah bagi ibu hamil Nah memang dia menyebabkan tadi Apa namanya Berkontraksinya Rahim Tapi Kalau kita makan dalam jumlah yang terus-terus dan banyak sekali Ya kalau misalnya kita makan dalam satu piring Ada runjak kan Campur-campur ya Ada buah papayanya Ada buah hangat Paling nanasnya 2-3 potas Oke Gak apa-apa Lalu benarkah bawang bisa memicu bau badan Adakah hubungannya antara biji cabai dan biji jambu dengan peradangan usus buntu Temukan jawabannya setelah yang satu ini Banyak orang percaya bahwa mengkonsumsi bawang mentah atau makanan yang mengandung bawang dapat memicu bau badan Hal ini membuat orang-orang menghindari memakan bawang lantaran mereka tak ingin memiliki bau badan tak sedap Padahal ini hanyalah mitos Faktanya Bawang bukanlah faktor utama pemicu bau badan Mengkonsumsi bawang justru lebih memicu bau mulut ketimbang bau badan Ada saatnya dalam bawang namanya alisin Ya dia memang baunya kuat Ya kan baunya kuat dan Apa namanya ditakutkan bau badan Tapi lebih Ini sebenarnya bau mulut ya Karena langsung nih ke Apa namanya ke saluran pencernaan Kalau kita bergabung dengan gas lambung Ya misalnya asam lambung Bisa menegakkan gas yang reflux balik lagi Dan menegakkan baunya bau mulut Padahal kalau bau badan Balik lagi penyebabnya apa Misalnya kembali kepada bakteri Ketika keringatnya yang keluar dari tubuh Anda bercampur dengan bakteri Maka aroma tak sedap dapat dipastikan tercium dari tubuh Anda Bakteri-bakteri pemicu bau tak sedap ini mudah muncul pada beberapa daerah lipatan di tubuh seperti ketiak Bawang termasuk jenis sayuran yang bisa menyebabkan suhu tubuh meningkat Sehingga kita akan lebih mudah berkeringat Jadi selama Anda rajin menjaga kebersihan tubuh Makan bawang dalam jumlah banyak pun tidak akan menjadi masalah Bagi Anda pencinta makanan pedas Pasti sering mendengar isu bahayanya makan biji cabai Biji cabai dikatakan dapat menyebabkan radang usus buntu Tidak hanya itu, makanan berbiji lainnya seperti jambu biji pun dikabarkan memiliki efek yang sama Benarkah demikian? Faktanya, sebagian besar penyebab penyakit radang usus buntu adalah penyumbatan oleh fesis dan pembengkakan jaringan lymphoid Fesis yang mengeras karena konstipasi bisa terslip di saluran usus buntu Sehingga menjadi media berkembangnya bakteri yang menginfeksi saluran usus buntu Lalu adakah hubungan antara makan cabai dan jambu biji dengan peradangan usus buntu? Bisa iya, bisa enggak Jadi enggak seluruhnya karena sumbatan dari masuk si biji cabai Atau masuk si apa namanya biji dari jambu Sebenarnya karena jadi penyebabnya adalah si bakteri tadi Bakteri tadi yang sebenarnya enggak ada di situ Jadi mendapatkan peradangan Dan kemudian jadinya terjadi pencamasi atau peradangan tadi Nah, tapi memang banyak juga pada beberapa kasus Pada saatnya dioperasi, setelah dibuka Memang ada biji yang masuk ke situ Tapi bukan untuk peradangan utamanya Biasanya it's okay aja kita makan jambu biji, kita makan cabai Karena sebenarnya itu source of vitamin C Bagus Pemirsa ternyata banyak anggapan keliru mengenai buah dan sayur di tengah-tengah masyarakat Padahal kenyataannya, buah dan sayur tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh kita Semoga segmen Fact and Meet malam ini menambah pengetahuan Anda ya pemirsa Terima kasih telah menonton